selamat pagi semuanya salam sejahtera untuk kita semua swastiastu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya mereview di seputaran kandang pak wardi pak wardi ini mengawali usaha dari nol jadi disini saya akan sedikit menggali-gali informasi di seputaran kandangnya pak wardi pak wardi ini seperti yang saya informasikan tadi berawal dari usaha dari nol berarti ternaknya ini berawal dari hasil gaduh gaduh itu pelihara punya orang nanti bagi hasil disini kalau untuk kandangnya sendiri kalau menurut informasi dari beliau kandangnya sendiri itu hasil dari kerja beliau kurang lebih modal pertama kurang lebih di angka 2 juta ya untuk ternaknya sekarang saya akan review satu persatu sapi beliau nah ini sapi beliau salah satunya adalah sapi limousine ya ini indukannya beliau berawal dari hasil gaduh atau pelihara punya orang dan bagi hasil berawal dari satu sekarang sudah menjadi tiga ya tiga ini salah satu indukan sapi limousine ya saudara-saudara dan ini saya sepilkan anak yang kecil ini anaknya yang kecil ini cukup besar kakinya bagus badannya bagus ini ya saudara-saudara kalau indukan beliau ini seperti ini ya kakinya bagus badannya bagus panjang untuk di belakang kandang ternaknya seperti itu kalau menurut informasi beliau kalau menurut informasi beliau ini kalau untuk resep pakan tersendiri tidak ada hanya menggunakan rumput dan sedikit tambahan ampas singkong ya kalau di musim kemarau seperti ini nah ini untuk sapi walaupun dengan pakan sederhana beliau juga bisa menghasilkan bibit yang luar biasa ini saudara-saudara ini ternaknya dan hasilnya bagus ini indukannya dengan pakan sederhana tapi luar biasa gemuk-gemuk ini ternaknya kalau untuk resep pakan tersendiri tidak ada informasi beliau sudah tadi saya gali-gali ini pak wardinya dikarenakan lagi sibuk ini jadi tidak bisa menemani nah disini salah satu anakannya ini anakan hasil kawin suntik ya jadi berawal dari indukan sapi limos dan beliau kawin suntik kan dan hasilnya ini sapi metal ya mantap kalau ini sapi metalnya dengan pakan sederhana ini cuma pakan rumput sama tambahan ampas singkong aja ternaknya bisa segemuk ini ya ini saya sepilkan dari belakang ini janti perutnya ini bisa bulat tidak ada legoknya sama sekali tidak ada dekoannya bagus sapinya ini baru baru hasil yang memuaskan saudara-saudara berawal dari nol bisa hasil dua ekor sapi mantap betul memang memilih induan yang bagus itu menentukan semuanya ya jadi anaknya bisa sesuper ini mantap betul ini kurang lebih dipelihara sudah satu tahun ya kalau informasi jadi dari awal lahir sampai sekarang sudah dipelihara satu tahun kalau obat-obatan di kandang beliau ini itu enggak ada ya resep-resep obat tersendiri ataupun obat apa itu tidak ada beliau ini kalau seandainya ternak sakit ataupun ada kendala dia pakai dokter hewan ya kalau untuk wadah pakannya sudah bagus nih disini langsung ada minumnya kok ada campurannya ini sedikit-sedikit merah ini mungkin pakai mineral babi itu ini anakannya ini tampilan indukan yang tadi yang saya sepilkan indukan super beliau pulet ternak sapinya kakinya ini saudara-saudara bagus kalau untuk lantainya sendiri dibikin kasar ya lantai ternaknya ini sendiri dibikin kasar tidak menggunakan karpet ini saya sepilkan penampakan dengan kandang glial mantap saudara-saudara ini baru penampakan sapi yang indukan yang super ini ya mantap betul dan ini anakannya sapi metal di kalah kesibukan beliau bekerja beliau masih menyempatkan diri untuk ternak ya saudara-saudara jadi dengan ternak model pakan seperti ini juga bisa membagi waktu selain waktu bertenak juga waktu bekerja ya ini salah satu bibitan super ini saya sepilkan kakinya secara setelah kakinya memang bagus-bagusnya ini kakinya bagus-bagus mungkin itu sedikit banyaknya informasi yang bisa saya gali-gali di seputaran kandangnya Pak Wardi terima kasih telah menyaksikan video saya saya akhiri selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat pagi